Isu kemerdekaan Palestina itu isu yang juga selalu dikembangkan pada saat kampanye atau debat calon presiden ketika isunya adalah soal diplomasi, geopresiden dan lain. Apakah itu masih menjadi magnet untuk masyarakat memilih calon presiden mereka dengan situasi hari ini? Ya, pasti ada. Karena situasi lagi menghangat. Lagi sedang memuncak. Sentimen atau emosi pemilih pasti berkaitan dengan the current situation yang terjadi saat ini. Pasti ada kaitannya itu. Oleh karena itu mungkin ya dalam debat tinggal sejam lagi ini, kalau saya panelisnya dan penanyanya maka saya akan fokus kepada ini. Apakah kemudian menurut Anda dengan situasi hari ini masih masuk akal dan masih bisa diupayakan untuk mendorong kemerdekaan Palestina? Tidak ada pilihannya bagi Indonesia. Kecuali bahwa mendukung ide kemerdekaan Palestina. Bukan hanya persoalan moral, tapi persoalan hukum. Karena tanah mereka dirampas dan diokupasi oleh Israel. Kemudian secara sejarah memang itu miliknya. Oleh karena itu tanpa memberi kemerdekaan ke Palestina, enggak ada artinya semua yang kita bicarakan di jagad raya ini. Oke, kemerdekaan adalah harga mati buat Palestina. Oke, dari Indonesia posisi yang tidak bisa ditawar lagi. Silahkan, Prof. Ikran. Ya, kita tahu lah. Whether we like it or not ya, itu mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Dan kadang-kadang persoalan Palestina itu dilihat dengan kacamata hitam putih ya, persoalan Israel melawan penduduk yang Islam. Padahal kita tahu itu tidak sesederhana itu ya. Karena banyak juga orang Palestina yang beragama lain ya, Kristen, kemudian Katolik atau agama lain ya. Jadi, itu yang harus kita ketahui. Persoalan Palestina itu bukan persoalan agama. Persoalan Palestina adalah persoalan freedom ya, independent. Jadi, bagaimana rakyat Palestina itu bisa merasakan udara kemerdekaan ya. Dan kemudian tanpa rasa takut bahwa setiap tahun itu pasti akan terjadi serangan-serangan dari Israel dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa Amerika Serikat berupaya memecah belah Palestina. Saya beri contoh misalnya bagaimana bantuan Amerika Serikat terhadap Fatah misalnya kan, dibandingkan terhadap Hamas ya. Dan kita juga tahu sebetulnya apa yang terjadi di Palestina kemarin, walaupun itu wilayahnya cuma kecil ya. Tapi, itu adalah suatu kecolongan Israel dari serangan Hamas pada saat itu ya. Iya, di Oktober, Oktober ya. Dan untuk menutupi masa malu tersebut, makanya Israel kemudian melakukan serangan membabi buta sampai detik ini. Itu yang harusnya PBB ya, itu bisa menghentikan serangan-serangan membabi buta itu yang sekarang angka korbannya itu sudah melebihi 22 ribu. 23 ribu ya. Yang 70 persennya itu adalah perempuan dan anak-anak gitu. Oke baik, selain situasi di jalur Gaza, Prof Iqlar, ini kan yang juga menjadi topik pembahasan akhir-akhirnya yang menarik adalah terkait dengan sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Apakah ini akan menjadi magnet tersendiri dalam debat kali ini, Prof? Saya belum tahu mengenai Rohingya, tapi kita tahu apa kekesalan saudara-saudara kita di Aceh itu kan karena masuknya mereka ke Tanah Aceh ataupun Sumatera Utara. Itu kan bukan sebagai the genuine pengungsi ya, atau mereka yang mencari swaka politik, tapi ini mereka yang mencari penghidupan yang lebih baik ya. Dan yang lebih memprihatikan lagi bahwa ada juga warga negara Indonesia yang ikut di dalam menurut saya itu termasuk apa ya, pengiriman orang. Sindikat? Sindikat, menurut saya bagian dari sindikat karena mereka kan membayar antara 5 juta sampai 6 juta rupiah per orang ya. Oke, baik. Prof Iqlar mau menambahkan? Saya ingin mengatakan bahwa persepsi tentang Israel dan Palestina di Indonesia ini sudah mengalami perubahan. Banyak sekali orang Indonesia sekarang sudah melihat bahwa Israel dan Palestina bukan persoalan agama, seperti dulu-dulu. Buktinya nih, ketika terjadi serangan Hamas dan perang antara Israel dengan Hamas sekarang, banyak komunitas datang ke kami, palang merah Indonesia, memberi sumbangan Pak. Termasuk yang non-Muslim. Ada Buddha, ada Nasrani, artinya persepsi mereka ini masalah kemanusiaan, bukan persoalan agama. Itu langkah maju dalam melihat secara objektif masalah Palestina. Ya, situasi Palestina ini. Baik. Kita akan mengajak para pemirsa juga untuk melihat situasi yang berada di lokasi saat ini. Sepertinya paslo nomor urut tigir di kawasan Istora Senayan, tempat lokasi debat pada malam hari ini. Paslo nomor urut dua juga sepertinya iring-iringannya sudah menuju ke Istora. Nah, sementara paslo nomor urut satu masih makan malam. Masih makan malam, iya. Mobilnya wakil ketua. Tadi seperti yang disinggung oleh Afi ya, pasangan Ganjar Mahfud sudah tiba di Istora Senayan. Betul. Dan saat ini juga kita lihat situasi terkini di Istora Senayan juga masih ada iring-iringan. Banyak sekali para pendukung yang memadati Istora Senayan ya, Afi. Jadi semoga ini on time nih Mas Farhan. Karena yang lain sudah, Mas Ganjar, Pak Mahfud sudah ada di Istora. Kemudian Pak Prabowo, Mas Girman sedang menuju ke Istora. Sepertinya Caimin sama Pak Anies nih masih menikmati makan malam. Baru buka puasa kayaknya. Puasa hari Minggu, terus ngejelang debat ya. Jadi pas Maghid, langsung buka puasa dulu. Supaya berkah ya Allah. Amin. Supaya rasa lapar gak ganggu nanti pas debat gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Kita beralih ke masing-masing paslon. Iya, saya ke Mas Farhan. Lagi Mas Farhan. Kalau kita bicara lagi nih terkait dengan visi misi yang akan disampaikan oleh pasangan Amin di debat Capres kali ini. Pengembangan TNI dilakukan dengan cara merumuskan strategi pengembangan sistem pertahanan Indonesia yang relevan. Ada kata-kata yang relevan. Sejauh ini yang tidak relevan menurut pasangan Amin seperti apa Mas Farhan? Yang tidak relevan itu yang tidak sesuai dengan ancaman yang nyata bahwa sekarang kita sedang membutuhkan sebuah sistem atau strategi pertahanan dan pembangunan sistem pertahanan yang menjawab tantangan yang ada sekarang. Tantangan yang ada sekarang, bagaimana kita menjaga diri kita dari serangan cyber. Tadi Mas Ciko jelas banget menjelaskan kalau sampai perusahaan listrik negara kena cyber attack, selesai kita. Nah itu gak pernah jadi suatu wacana yang clear gitu. Setiap orang pasti beda-beda. Itu mesti clear sekali. Kemudian yang relevan yang lainnya apa? Bahwa setiap kali kita mau beli alutsista yang mahal, itu mesti clear dulu. Clear yang pertama adalah seberapa besar keterlibatan industri pertahanan dalam negeri ikut dalam pengadaan tersebut. Karena itu adalah amanat undang-undang yang harus kita penuhi. Baik undang-undang industri pertahanan maupun undang-undang menyangkut masalah pertahanan yang lainnya. Nah itu sebabnya tadi, Mas Rizky tadi clear, mengatakan kita udah pernah bikin sama Korea kapal selam. Yang lainnya gimana? Tentu yang menarik perhatian kemudian adalah pertanyaan dari Pak Hamid Awlin tadi. Kapalnya kok begitu ya? Dan lagian kapal itu kemudian sekarang ditunda loh, bukan dibatalkan. Kalau ditunda artinya kita sudah mengeluarkan biaya brokerage. Pak Hamid tahu sendiri yang ngurusin SU27 ya Pak? Waktu jadi dubes ya. Bahwa selalu ada biaya perjalanan, biaya brokerage, dan biaya marketing yang lain yang tidak murah sama sekali. Yang akan ditagihkan kepada kita. Kalaupun belum dibayar sekarang. Dan itu mesti dibayar. Kalau sampai nggak dibayar, akan jadi utang, masuk ke arbitrasi internasional, hancur lagi kita. Nanti akan jadi temuan bahkan kasus korupsi seperti di korupsi satelit komunikasi pertahanan yang akhirnya terbongkar pada akhir tahun 2022. Oke, baik. Mas Rizky mau menambahkan soal tadi ditanyakan relevan, yang dia relevan seperti apa? Ada komentar dari Mas Farhan? Silahkan. Ya, tadi saya cuma nangkap akhir dari pertanyaan Mbak. Ini tadi disampaikan industri pertahanan dalam negeri kita. Ini di-push, di-drive secara kuat oleh Kementerian Pertahanan di bawah kemimpinan Pak Prabowo. Kita sekarang sudah bisa memproduksi, ada kendaraan taktis yang dibuat oleh Pindad. Kita bisa memproduksi Pasir Anoa, Tank Harimau, Roket Altil. Banyak. Saya bisa sebutkan semuanya dan kita bisa bicara secara taktis. Tapi yang kita nanti saya yakin masyarakat bisa menilai setelah debat ini, kita harus mempunyai pemimpin ke depan yang memiliki bukan hanya wawasan, tapi juga kemampuan untuk berdiplomasi. Dan diplomasi itu bukan hanya sebatas bidato. Diplomasi itu bukan hanya sebatas mengutarakan kata-kata manis ke masyarakat. Pak Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina dan kita bertekad untuk mendirikan kedutaan besar Republik Indonesia di Palestina jika diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia nanti. Real action, not talk only. Itu pertama. Kedua, banyak permasalahan ataupun isu terkait dengan pertahanan dan di bawah kemimpinan Pak Prabowo, masyarakat lebih literat lagi, lebih paham lagi, lebih aware lagi untuk meningkatkan postur pertahanan lebih kuat lagi di Indonesia. Tadi saya sampaikan, semua sudah sampaikan, tensi geopolitiknya ada, permasalahannya ada, dunia suhunya sedang panas. Masyarakat Indonesia punya pilihan, ingin memiliki pemimpin yang lari dari hal tersebut atau memiliki pemimpin yang menguasai hal ini, mempunyai perspektif terkait dengan pertahanan keamanan yang kuat dan itu yang ada di Pak Prabowo. Oke. Baik, bicara soal. Masiko silahkan menanggapi, ada yang mau ditanggapi soal, tadi pembahasan soal Palestina, kerjasama Indonesia-Korea, Mas Aran sempat bilang, tapi kok kapal selamnya begitu ya, adakah catatan lain di luar pembahasan alutsista mungkin? Sebenarnya tadi soal Palestina, saya sudah menyampaikan di pembukaan tadi, saya lupa cukup jelas dan sampai akhir tadi, menurut saya yang paling jelas adalah Kubu Ganjar Mahfud ya, soal Palestina. Ya, tapi yang kedua tadi, kita bicara soal, apa namanya, diferensiasi aja lah sekarang. Diferensiasinya ada satu yang tadi terlupa oleh kita adalah untuk kita ingin meningkatkan kesejahteraan Pak Jurit RNI, ya kan, di pangkat yang rendahan. Dan kini juga sangat dekat dengan Pak Ganjar isunya, karena Pak Ganjar ini juga adalah anak polisi di, bukan pangkat tinggi gitu. Jadi dia tahu betul apa kesulitan-kesulitan masyarakat, kesulitan-kesulitan prajurit-prajurit ini, keluarganya, dan salah satunya adalah pendidikan. Jadi kami akan memberikan beasiswa pendidikan kuliah untuk anak-anak prajurit TNI, bila Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih itu. Adakah evaluasi dengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini soal peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarga? Saya tidak terlalu mempelajari ya, saya jujur aja ya gitu ya, tapi yang saya tahu belum ada program kuliah untuk gratis untuk anak-anak prajurit TNI. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara soal tukin dari prajurit TNI ini, saya ke Mas Farhan dulu terlebih dahulu. Mas Farhan, Anda melihat seperti apa Mas Farhan? Tukin dari prajurit TNI ini apakah sudah cukup mencejahterakan prajurit TNI, naiknya sampai 80 persen, banyak yang mengatakan kenapa tidak sampai 100 persen saja begitu? Tanggapan dari pasangan amin seperti apa Mas Farhan? Permintaan dari panglima TNI, Jenderal Agus Subianto sudah clear, minta disamakan uang lauk pauk hariannya dengan anggota kepolisian. Kan? Prajurit TNI hanya 75 ribu rupiah per hari, polisi 250 ribu rupiah per hari. Artinya, ada masalah dengan alokasi penganggaran untuk kesejahteraan prajurit. Satu. Dua, kebutuhan dasar. Yang kedua adalah papan. Tadi sandang ya, sekarang papan nih. Eh tadi pangan. Sekarang papan nih. Papan untuk perumahan prajurit, khusus yang ditempatkan di daerah-daerah, itu kadang-kadang gaji mereka habis untuk ngontrak rumah. Bukan bayar kredit rumah ya? Bukan. Cuma masih ngontrak? Yes. Nah, itulah yang kemudian harus kita lihat sebagai satu bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ya, memang panitia kerja di Komunis 1 sudah bekerja bersama dengan Kementerian Pertahanan, tetapi baru jadi konsep nih, belum jadi apa-apa nih. Kita butuh pemimpin yang bisa mewujudkan hal itu karena sebelum kita beli senjata paling canggih se-dunia, kita butuh prajurit yang juga tidak hanya kenyang, tapi perkasa dan sejahtera. Oke, baik. Kalau begitu langsung ke Mas Rizky. Oh, kita lakukan Mas Rizky. Tanggapannya Mas Rizky. Tapi sebelum ke Mas Rizky, kita juga ingin menginformasikan dari lapangan, Afi. Ini paslon nomor 2, Pak Prabowo Sidianto dan juga Mas Jumert Raka Buming Raka, menjadi pasangan kedua yang sudah hadir dalam lokasi debat pada malam hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Oke, baik. Silahkan ditambahkan jika ada yang ingin disampaikan data dari Mas Rizky. Kesejahteraan prajurit ini isu yang harus mendapatkan atensi dari seluruh kalangan di masyarakat saya, Kang Farhan, semuanya, bukan hanya di Komis 1, tapi seluruh masyarakat juga merasakan keprihatinan kepada prajurit-prajurit kita yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara. Rela mati untuk negaranya, rela mati untuk rakyatnya. Jadi ini harus kita dorong dan selama kepimpinan Bapak Prabowo bisa dicek, anggaran dan kesejahteraan prajurit tiap tahunnya meningkat. Jauh dari ideal? Yes, jauh dari ideal. Tapi Bapak Prabowo sebagai mantan prajurit, sebagai pejuang, beliau mengerti akan permasalahan ini dan itu akan menjadi ihtiar beliau ke depan. Kita dengarkan ini juga ada Pak Prabowo yang sudah hadir di Istora Senayan dan sudah memberikan keterangan. Kita simak bersama. Oke, tapi belum bisa mendapatkan sambungan audio dari lapangan ya. Selanjut lagi ke Mas Rizky, tapi dalam visi misi yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran ini, yang pertama adalah meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap begitu. Untuk memenuhi kekuatan optimal dan meletakkan modernisasi alutsista TNI. Ini kenapa ini dianggap sebagai hal yang krusial begitu oleh pasangan Prabowo Gibran? Karena tantangan yang nyata di hadapan mata kita Mas. Di halaman kita sekarang, ini opsi ataupun potensi untuk ada eskalasi terbuka. Konflik terbuka itu ada di hadapan mata kita. Laut Cina Selatan, ini merupakan daerah yang penting. Jadi, itu merupakan fokus dari pemerintahan Bapak Prabowo ke depan. Tapi tidak cuma itu tentunya. Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan anggaran untuk alutsista dan juga pertahanan tersebut? Kita harus perbesar kue ekonominya. Makanya Bapak Prabowo ingin melanjutkan hilirisasi di berbagai sektor ekonomi untuk membesarkan kue ekonomi di negara kita. Ingin meningkatkan kapasitas SDM dari masyarakat kita, dari generasi muda kita. Ingin menghilirisasi digital, bukan hanya sektor-sektor sumber daya. Artinya cyber defense dan lain sebagainya juga menjadi fokus kita. Jadi, banyak sekali visi-misi yang bisa dicermati oleh masyarakat. Tapi intinya adalah kepemimpinan. Masyarakat kita butuh pemimpin sekarang yang bisa mengambil keputusan di masa sulit di bawah tekanan. Dan itu adalah yang Pak Prabowo tawarkan. Iya, baik. Saya minta tanggapan dari panelis soal kesejahteraan prajurit. Tukin yang diharapkan bisa naik, urusan sandang, pangan, papan gitu. Adakah para panelis melihat memang satu capres yang seakan-akan bisa menawarkan sesuatu yang realistis dan menuju ke kesejahteraan prajurit yang diharapkan? Profikiran silahkan. Ya, sebetulnya persoalan kesejahteraan prajurit ya, itu sudah dipikirkan oleh para perancang undang-undang TNI maupun undang-undang pertahanan nasional ya. Dan kita waktu itu menginginkan supaya bukan cuma prajurit yang diperhatikan. Karena memang ransumnya itu nggak cukup. Anda bisa bayangkan bagaimana mempertahankan Indonesia kalau mereka dari uang lauk pauknya itu cuma bisa beli indomie atau supermi. Jadi masuk akal kritik yang tadi disampaikan oleh Mas Farhan bahwa beli alat secanggih apapun, tapi kalau prajuritnya lapar dan sakit-sakitan juga nggak bisa? Ya, bukan cuma lapar, tapi juga kurang gizi dan kurang protein. Jadi ini yang juga harus diperhatikan ya. Dulu Pak Iwano ketika menjadi Menteri Pertahanan juga mengatakan hal itu ya. Bagaimana uang lauk pauk atau uang misalnya ketika mereka sedang bertugas ya. Di Papua misalnya yang harga barang-barangnya lebih mahal ya. Dan mencari barang-barang juga susah ya. Ini teman-teman Jakarta mungkin nggak tahu ya, saya yang sering ke Papua waktu itu, itu kadang-kadang tentara-tentara kita sampai nanya, Mas ada air apa nggak gitu kan. Miris ya berarti. Iya, saya bilang saya nggak punya air, saya punya pisang, boleh deh Mas pisang. Karena apa, karena memang medanya itu begitu sulit, begitu parah, penduduknya juga sedikit ya. Dan kemudian ini juga untuk keluarga. Bagaimana kesejahteraan dari istri dan anak-anak prajurit ketika bapaknya atau suaminya itu meninggal di dalam... Tugas. Tugas ya. Ini juga buat saya belum ada satu kebijakan yang cukup baik ya. Sebab Anda tahu ya, kalau misalnya saya lah ya, sebagai PNS pensiun, itu kan dapatnya sekitar 4 juta rupiah per bulan sebagai PNS ya. Dan kalau misalnya saya meninggal, isi saya tuh paling dapatnya 1,8 juta rupiah ya. Bagaimana kalau kemudian istri dan anak-anak prajurit yang ditinggal apa namanya itu... Harus melanjutkan hidup dengan kondisi yang layak. Betul, harus melanjutkan hidup, pendidik aja bagaimana gitu ya. Lebih jauh lagi terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI tadi, Prof. Ikar. Tapi kita harus jadah dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di debat Capres 2024. Yang live ya begitu ya, live dari tiktok ataupun dari manapun sosial media. Sebenarnya itu Pak masih yakingan atau tidak normal sebenarnya sih Pak? Normal, abisnya di acara semua itu semua di situ Bondo. Di Bondo kita bisa ada acara, sesudah itu kemudian kita sama-sama berangkat ke Gresik dari situ Bondo. Di jalan itulah, tanpa pernah membayangkan seramnya. Ada Capres dan Capres yang akhirnya mengikuti cara Bapak untuk di-soskrat juga untuk kelas. Gimana Pak? Ya kan selalu baik untuk bisa interaksi dengan rakyat, biar masyarakat itu juga tahu siapa kita, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara memutuskan, bagaimana ya. Saya tadi bilang, kita kan bukan lagi milih foto untuk dipasang di ruang kelas, bukan milih foto untuk dipasang di kantor-kantor. Jadi, jangan cuma pasang foto, karena ini bukan pemilihan foto. Ini pemilihan orang yang ambil keputusan. Gus, dikit tuh, selalu nazar pemilih ini, kalau Gus, di sini, Gus, di sini, di Twitter ini sangat luar biasa. Salah satunya yang menariknya bahkan sampai akan mengumpulkan orang, kemudian juga sampai akan menjual sapi untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi, di kalangan satri itu kan ada dua jalan tol doa terkabul. Satu melalui nazar, dua terkabul, yang kedua melalui sholawat. Ini luar biasa inisiatif dan keterlibatan semua pihak mendoakan ini. Masya Allah, memang mengharukan dan nazar itu bukan yang wajib-wajib ya. Nazar itu tidak boleh melakukan yang wajib. Yang belum dilakukan itu yang sunat atau yang boleh. Sehingga nazar itu, ya misalnya nazar sholat nggak misalnya, nazar terbuat sesuatu yang kewajiban nggak. Jadi, insya Allah kita akan menangkap sebagai sinyal kecintaan di umat ya. Terima kasih. Ya baik pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami kami tampilkan situasi terkini dari Istora Senayan Jakarta yang menjadi lokasi debat untuk malam hari ini sudah ada dua paslon yang hadir pertama adalah Ganjar Mahfud dan kemudian juga Prabowo Gibran. Saat ini yang juga menyaksikan paslon nomor urut satu Anies Baswedan Muhammad Iskandar tengah juga menuju ke lokasi debat pada malam hari ini. Kita harapkan debat bisa berjalan on time sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu jalannya mulanya debat Pak Hamid soal kesejahteraan prajurit ini ketika kemudian semua fokus ke alutsista, anggaran dan lain-lain ada harapan yang dititipkan kepada pemimpin berikutnya soal kesejahteraan ke depan. Bukan hanya prajurit tapi juga anak dan istri dan keluarga. Adakah Anda melihat salah satu capres yang menitik beratkan atau fokus kepada hal itu? Saya baca ya, saya belum baca dari Pak Prabowo ya. Saya hanya baca dari calon pasangan nomor satu sangat detail membicarakan tentang kesejahteraan prajurit. Ya tentu dari pasangan paslon dua dan ketiga juga ada. Saya belum lihat narasinya secara tertulis sehingga saya tidak bisa bahas. Ya Anda tidak bisa membandingkan? Ya tidak bisa membandingkan. Yang pasti saya ini orang daerah, saya tahu betul bagaimana prajurit kita itu di daerah kehidupan kesehariannya itu memang sangat memprihatinkan. Bahkan kemarin itu saya ngopi dengan sejumlah tentara, kasihan saya lihat sepatunya sudah lusuh. Ini baru sepatu, belum lagi kondisi gisi makanannya. Sementara kita menghadapi banyak sekali persoalan baik internal, Papua, dan sebagainya dan seterusnya. Itu membutuhkan kehandalan prajurit sebenarnya. Bukan sekedar kehandalan alusista. Kehandalan prajurit bagaimana memiliki daya tahan operasi militer di Papua yang begitu hutannya begitu sadis dan sebagainya. Itu semua hanya boleh kalau daya tahan fisik yang ditunjang oleh gisi, baik. Kalau tidak ada itu tidak ada artinya. Alusista apa yang Anda mau pakai misalnya dalam mempertahankan NKRI di Papua. Kalau Anda tidak memiliki daya tahan fisik di hutan. Jadi memang sangat urgen semua calon mengadres isu kesejahteraan prajurit. Yang saya harapkan dalam debat ini, jangan hanya fokus pada kesejahteraan prajurit, tapi juga jangan hanya fokus pada masalah pertahanan. Tapi juga keamanan kita, di mana secara institusional itu fokusnya ada pada polisi. Saya membayangkan ketika pasangan calon ini berbicara juga tentang performa kepolisian kita. Itu yang saya harapkan nanti dalam debat ini. Secara isu keamanan pertahanan dalam negeri, Prof, selain isu Papua, lalu kemudian tadi sempat kita bahas soal rohingya. Adakah ternyata yang mungkin harus menjadi pembahasan dalam debat nanti? Yang jelas pembahasan dari dulu yang kita bahas ketika membuat undang-undang itu ya, adalah bahwa prajurit itu tidak boleh diperintah oleh atasannya di luar yang seharusnya mereka laksanakan. Saya beri contoh tidak sesuai dengan SOP. Saya beri contoh misalnya yang mereka yang akan digunakan untuk cawe-cawe di dalam pemilihan umum misalnya kan. Dan apa namanya itu, kita tahu presiden kita kali ini memang tidak netral. Bagaimana saya katakan tidak netral ya, bagaimana dia bisa netral kalau kemudian salah satu calonnya itu adalah anaknya sendiri. Dan kemudian Anda tahu sendiri ya, bagaimana dia berkampanye. Dan itu terbuka loh ya, untuk sebuah partai politik dan itu gambar dia, omongan dia. Dalam satu partai politik yang besar juga, walaupun sekarang sudah hilang iklannya ya, itu juga ada yang ngomong mengenai anak muda begini, begini, begini ya. Dan itu gambarnya juga adalah anak dia. Jadi itu yang kita sangat ragukan ya. Dan kalau sudah presidennya tidak netral, bagaimana dia bisa bicara mengenai aparat di bawahnya itu netral? Ikut netral. Kesiapannya bagaimana nih Pak untuk menuju debat ketika ini? Ya mau gak mau harus sudah siap. Tengar lagi mulai debatnya. Ya. Pak Samin, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa kita yang sedang menonton perdebatan ketiga hari ini? Ini kesempatan untuk kami menyampaikan apa yang menjadi rencana dan kesempatan bagi rakyat untuk bisa melihat mana yang paling sama dengan aspirasi rakyat. Mana yang paling sama, mana yang pikirannya sejalan dengan pikiran rakyat, bagaimana cara memutuskan, bagaimana cara komunikasi. Jadi ini kesempatan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung. Terima kasih banyak. Terima kasih.